Intro Dilansir dari jawapos.com Wiranto dapat info bakal ada pengeran masa ke MK Sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya Mahkamah Konstitusi direncanakan bakal melakukan sidang awal sengketa Pilpres 2019 pada 14 Juni mendatang Pengamanan Ibu Kota Jakarta pun kembali diperketat Pasalnya, menurut Menko Polhukam Wiranto, ada informasi pengeran masa Karena itu, ia meminta Polri dan TNI benar-benar mengamankan sidang sengketa Pilpres di MK Termasuk menjaga keamanan di Ibu Kota Wiranto berharap dalam sidang awal di MK tersebut Baik dari Kubu Jokowi Ma'ruf Amin ataupun Prabowo Sandi sama-sama untuk tidak mengerahkan masa Apalagi demonstrasi itu dikelar dengan tujuan untuk mengintervensi jalannya persidangan Proses hukum biar berjalan sebagaimana semestinya Dan diimbau kepada teman-teman kontestan yang ada niat untuk mengerahkan masa Janganlah dilakukan Biarkan sidang di MK berjalan dengan proses yang sangat elegan Terhormat dan bermertabat Ujar Wiranto di Kantor Kemenkompul Hukam, Jakarta, Senin 10 Juni Wiranto juga meminta Polri dan TNI untuk tetap bersiaga mengamankan jalannya sidang perdana Termasuk dengan pengamanan sampai sidang sengketa di MK selesai Ia tak ingin ada lagi aksi masa yang berujung pentrokan seperti beberapa waktu lalu Para aparat keamanan kita siapkan untuk tetap melakukan kesiagaan penuh untuk menjaga keamanan Ibu Kota Dan juga keamanan kota-kota lain yang memang ada indikasi pengerahan masa Tuturnya Lebih lanjut, Wiranto juga menambahkan kemungkinan besar tidak ada lagi pembatasan sosial media Pada saat sidang sengketa di MK Namun, ia meminta kepada masyarakat jangan asal menyebarkan berita hoaks Dan berita berpotensi membuat kegaduhan Insya Allah tidak ada pembatasan sesemet Mantan Panglima Abri ini menjelaskan alasan kenapa saat kerusuhan 21-22 Mei pemerintah melakukan pembatasan sosmed Karena saat kejadian itu marak informasi hoaks yang jelas-jelas membuat gaduh suasana Sehingga cara pembatasan medsos itu dilakukan pemerintah Itu kan membuat tidak aman dan tidak nyaman karena apa? Karena sudah memprovokasi masyarakat untuk berbuat negatif bungkasnya Terima kasih telah menonton!